Intro Suatu ungkapan mengatakan Aku punya lima perkara Yang dengannya Aku mematikan panasnya segala bencana dan wabak Dengan pasti Al-Mustafa Pertama Nabi SAW Wal-Murtaba Kemudian Ali bin Abi Talib Wabnahuma Anaknya Ali bin Abi Talib Yang keduanya Hassan dan Husayn Wa Fatimah Dan istrinya Fatimah Kita katakan bahwasannya Ini adalah istighathah syirkiyah Permintaan bantuan pertolongan kepada Allah Yang mengandung kesyirikan Orang musyirikin tidak pernah mengucapkan hal ini Allah berfirman Faizah rakibu fil fulk Da'awullaha mukhlisina lahuddin Ketika mereka naik kapal laut Terumbang ambing Dengan ombak Yang dahsyat Di tengah lautan Mereka mengatakan Atau mereka berdoa Da'awullaha mukhlisina lahuddin Mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah Ketika mereka diselamatkan oleh Allah Kedaratan mereka kembali syirikin Orang musyirikin Saat susah kembali kepada Allah Kenapa kita kembali kepada makhluk Maka hati-hati kau muslimin Jangan sampai kita di musim musibah Tambah musibah yang lebih besar Kesyirikan ini Maka pantas kita katakan bahwasannya Ini darurat syirik di musim corona Ada yang mempermasalahkan doa tolak balak Lihom Satun yang selalu dibaca oleh warga Nahdlatul ulama Karena memang ini adalah Ijazah dari G.H.M.H.M.H.M.A.S. Ari Untuk orang-orang NO Ini bagi saya Orang yang mengatakan Lihom Satun itu adalah Doa yang mengandung kemusyrikan Itu bagi saya mungkin dia Kurang ilmu Kurang akhlak Kurang adab Kurang ilmunya karena dia kurang membaca Kurang akhlak Kurang adabnya Karena dia Memusyrikan guru kita G.H.M.H.M.H.M.H.M.A.S. Ari Yang sudah hafal ribuan hadis Eh tiba-tiba ada orang yang mengatakan Doa ini musyrik Doa ini syrik Ini yang saya herankan Kok gak jemu-jemunya Kok gak selesai-selesainya Memusyrikan orang NO Kemarin-kemarin memusyrikan Burda Kemudian Barzanji Kemudian Salawat Nariyah Dan masih banyak lagi Eh sekarang Lihom Satun Baik akan saya jawab ini secara singkat Jadi doa ini yang jadi masalah kan Karena doa tawasul Di dalamnya ada tawasulnya Bagaimana pendapat para ulama Tentang tawasul ini Ternyata ulama-ulama kita Ulama-ulama salaf kita Baik dari masa sahabat Sampai sekarang Itu semuanya menggunakan doa tawasul Semuanya Tidak ada satupun yang menolak doa tawasul Hanya orang-orang sekarang saja yang menolak doa tawasul Oke sekarang saya jawab dulu Jadi tawasul ini oleh para ulama dibagi menjadi beberapa hal Jadi orang biar tahu dulu tawasul itu bagaimana Saya khawatir dia memusyrikan tawasul Tapi tidak mengerti tawasul itu apa Tawasul itu dibagi menjadi dua Ada tawasul bid doa Ada doa bit tawasul Perhatikan Tawasul di doa itu contohnya Orang bertawasul dengan doa Seperti ada orang datang ke kiai Datang ke ulama untuk didoakan Itu namanya tawasul bid doa Kemudian ada doa bit tawasul Doa bit tawasul itu dibagi menjadi dua lagi Ada ad doa bit tawasul bil amali soleh Ada ad doa bit tawasul bil rati soleh Jadi sekali lagi yang kedua dibagi dua itu tadi Tapi semuanya kembalinya tetap kepada Allah Muasirnya Allah yang diminta tetap Allah Bukan orang yang ditawasuli Orang yang ditawasuli itu hanya sebagai perantara saja Yang kedua tadi itu Ad doa bit tawasul tadi itu Itu yang bil amali soleh dengan amal yang soleh Itu saya pikir ulama sepakat Karena memang hadisnya tertera dalam Sohaib Bukhari Saya melihat ketika kita membaca Sohaib Bukhari tentang tiga orang pemuda Yang terjebak dalam gua Kemudian dia minta kepada Allah Dengan tawasul bil amali soleh Selesai Yang jadi masalah sekarang Doa tawasul bil rati soleh Yaitu tawasul tapi dengan zat yang soleh Seperti tawasulnya dengan kancing nabi Seperti tawasulnya dengan orang-orang soleh Seperti tawasulnya dengan para ulama Bagaimana? Maka ternyata Tawasul bil rati soleh Seperti dalam li khom satun itu Ternyata ulama-ulama kita juga Mengakui mulai dari zaman sohabat Sampai sekarang Yang pertama Saya jelaskan ini Yang pertama adalah Ketika kancing nabi mengajari Kepada salah satu sohabat Yang sakit mata Kemudian Dia cacat sakit mata Kemudian sama kancing nabi Dulu suruh sabar Kalau kamu sabar Kamu pahalanya banyak Tapi kalau kamu pengen sembuh Maka ambil wudhu Saya ajarin doa Doanya mengandung tawasul Bil rati soleh Doanya apa? Allahumma inni as'aluka Wa atawajjahu ilaika Binabiyika Dengan lantaran nabimu Binabiyika Muhammad s.a.w Nabi rahmah Ya Muhammad Inni tawajjah tubika ila rabbi Fi hajati hadihi Lituqadali Allahumma fasyafi'ahu fiha Kebetulan saya apal Karena memang ini Selalu kami baca dengan para santri Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Usman bin Hunef Kalau ada yang mengatakan Itu kan kancing nabi Waktu itu masih hidup Oh ternyata Sohabat Usman bin Hunef Juga pernah mengajarkan Kepada seseorang Ada orang yang sakit Orang yang sakit itu Datang ke Sayyidina Usman Sebelum ketemu Sayyidina Usman Dia ketemu Usman bin Hunef Sohabat Usman bin Hunef Waktu itu Sohabat Usman bin Hunef Mengajari doa Kepada orang yang sakit itu Dan pada waktu itu Kancing nabi sudah meninggal Ini keterangan Dalam hadis Riwayat Imam Pebroni Yang mengatakan bahwa Kancing nabi waktu itu Sudah meninggal Pada saat Khalifah Usman bin Affan Lebih dari itu Ibn Taymiyah Junjungan orang-orang Di luar kita Itu malah mengatakan Doa Tawasul Yang dipanjatkan kancing nabi Bidratis soleh Itu ternyata juga Sudah dibaca Ulama-ulama sebelum kita Jauh ulama-ulama Salaf kita Kata Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah Meriwayatkan Menyampaikan dalam Majumu'ul Fatah Wakarangan beliau Jusatu halaman 264 Beliau mengatakan Suatu hari Ja'arajulun Suatu hari ada seorang laki-laki Datang kepada Abdil Malik bin Said bin Abjar Kemudian Fajas Sabotunahu Laki-laki itu Mengeluhkan dia sakit perut Kemudian Abdil Malik bin Said Mengatakan Kamu punya penyakit Yang tidak bisa sembuh Laki-laki menjawab Apa penyakit itu Kemudian Abdil Malik mengatakan Itu penyakit Semacam tumor Tumor perut Kemudian Laki-laki itu Pergi Dalam kitabnya Ibn Taymiyah Setelah laki-laki itu Pergi Dia mengatakan Ya Allah Ya Allah Saya tidak pernah Memusyrikanmu Kemudian Disambung dengan Doa Tawasul Allahumma Ini Attawajjahu ilaika Binabiyika Muhammad Nabiya rahmah Sallallahu alaihi wasallam Tasriman Ya Muhammad Ini Tawajjah tubika Ila rabbi Warabbi Yarhamuni Mimma bi Ini doa Tawasul Yang pernah dibaca Oleh seseorang Disamping kancing nabi Dan itu jauh Dan itu jauh Setelah kancing nabi wafat Dipraktekan lagi Ini ternyata Ulama-ulama kita Salaf Mengamalkan Doa Tawasul Billati Saleh Kalau Billamali Saleh Tidak ada yang mungkin Tidak sepakat Karena hadisnya jelas Kalau yang Billati Saleh Ini memang perlu Penelitian khusus Dan ini ternyata Diakui oleh semua ulama Bahkan oleh Ibn Taymiyah sendiri Lebih dari itu Lebih dari itu Ada seorang Sahabat Penyair hebat Namanya Sawad bin Qarib Dia seorang penyair Dia membacakan Syair Di depan kancing nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Ya Rasulullah Engkau adalah Orang Yang paling dekat Di antara Para rusul Untuk dijadikan Sebagai wasilah Setelah kancing nabi Dikatakan Sebagai wasilah Apa responnya Kancing nabi Ternyata kancing nabi Fafariha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kancing nabi Ternyata Seneng Wa ashabahu Dan kancing nabi Juga seneng Wa ashabuhu Bima kalati Farhan syadidan Ucapanku itu Membuat senang sekali Kepada para sohabat Bahkan kepada Kancing nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Ayuklah Jangan mudah Memusyrikan Ternyata Doa tawasul itu Diakui oleh Para ulama Kemudian Kenapa Kok doa tawasulnya itu Kok Kepada Kan doa tawasulnya Kancing nabi Murtado Sayyidina Ali Sayyid Hasan dan Hussein Dan juga Sayyid Fatimah Sayyidah Fatimah Kenapa Kalau kita melihat Dalam Tapsir-tapsir yang Begitu banyak Dan juga dalam Soheh Muslim Dikatakan Suatu hari Ada ayat yang turun Ketika kancing nabi Disuruh untuk Memanggil orang-orang Terdekatnya Kancing nabi Ketika kancing nabi Memanggil orang-orang Cucu-cucunya Kancing nabi Putra-putranya Kancing nabi Ya Muhammad Panggil cucu-cucumu Ta'alau Panggil semua Cucu-cucumu Kemudian Kancing nabi Memanggil siapa Memanggil Ali Fada'a Rasulullah Kemudian Kancing nabi Memanggil Sayyidina Ali Memanggil Fatimah Memanggil Sayyid Hasan Dan Sayyid Hussein Kemudian kancing nabi Mengatakan Fakala Allahumma Haulai Ahli Ya Allah Inilah Keluargaku Dalam sebagian Keterangan yang lain Kancing nabi Memberikan semacam Ridha Kepada keluarga Kanya kancing nabi Nah ini Yang dijadikan Pijakan oleh para ulama Kenapa Tawasul Pakai Fatimah Pakai Sayyidina Ali Pakai Sayyid Hasan Pakai Sayyid Hussein Kenapa itu Ya karena itulah Orang-orang yang dicintai Kancing nabi Orang-orang yang dicintai Kancing nabi Pastilah Orang-orang yang dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berhak Bisa Dijadikan Tawasul Oleh kita Sekali lagi Tawasul ini Bukan Untuk Meminta kepada orang Yang ditawasuli Bukan Tetapi sekali lagi Doa ta'asul ini Adalah doa Kita mintanya Kepada Allah Kita mintanya Kepada Allah Dan yang ditawasuli Itu hanya sebagai Perantara Dan itu Dilakukan oleh Mulai dari zaman sohabat Sampai sekarang Oleh karena itu Kita perlu Faham lagi Bagaimana Banyaknya Tawasul itu Bagaimana Keterangan Tawasul itu Sehingga Tidak mudah Memusyirikan Mencirikan Orang